Kepikiran, untuk bisnis online, atau mungkin saat ini kalian sudah berbisnis di online, nah gimana caranya kita bisa mempromosikan produk jualan kita di online dengan strategi yang biasa digunakan sama marketing-marketing di luar negeri? Kita akan belajar cara seller luar negeri bisa mempromosikan produk atau toko online mereka biar bisa legit penjualannya dan tentu saja bisa sustain untuk jangka panjang. Bentar deh, sebelum itu gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Kita ambil contoh misalnya video yang ini teman-teman, karena gue berharap video ini bisa tembus 500 kalau nggak 1000 like teman-teman. Video ini, mentang-mentang gue bilang like untuk kalau bisa sampai 1000, ternyata like-nya bisa tembus sampai 1000 teman-teman, dan menurut gue ini sesuatu pencapaian yang dimana kalian sebenarnya bisa memberikan like yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalian pelit atau malas teman-teman? Gue nggak tahu kenapa-kenapa kalian pelit untuk like, padahal like itu gratis dan gue tidak meminta apapun untuk kalian. Jadi gue mau teman-teman untuk tinggalkan like dulu, gue tunggu sampai tahun ketiga. Satu, dua, tiga. Thank you guys yang sudah nge-like video ini. Langsung aja nggak sih kita bahas gimana caranya kita bisa mempromosikan produk atau toko online kita dengan strategi seller-seller luar negeri. Cara marketingnya tuh kayak gimana sih yang bisa kita perhatikan di Indonesia. Let's go! Social Proof Marketing Orang Indonesia sendiri sebenarnya teman-teman itu sangat percaya dengan sosial media loh ternyata. Mereka kebanyakan menghabiskan waktunya untuk menonton sosial media. Mereka mendapatkan informasi dari sosial media, bahkan ketika belanja pun kadang ada ketrigger karena melihat konten di sosial media. So, makanya teman-teman di sini kita harus memanfaatkan sosial media dengan baik, dengan tujuan, dengan strategi social proofing. Social media sendiri bisa menjadi referensi untuk para potensial customer untuk membeli produk kalian. Jadi, social proof marketing adalah trik di mana kalian bisa melakukan endorsement atau memanfaatkan afiliate untuk review produk kamu di sosial media. Tujuannya apa sih? Membuat seakan-akan orang tersebut membeli dan memberikan review jujur mengenai produk yang kamu jual. Dan membuat orang lain yang menonton tertarik untuk belanja karena merasa produk ini layak dibeli untuk membantu hidupnya. Dan fun fact, di review orang biasa itu lebih work slow dibanding di review sama seller itu sendiri. Nah, lebih oke-nya kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan momentum, kalian punya timeline kalian sendiri. Tanggal-tanggal berapa mungkin kalian bisa membuat para afiliate atau mungkin kreator-kreator yang sudah kalian endorsement untuk nge-posting videonya. Mungkin dalam waktu satu hari, atau mungkin jam-jam yang sudah kalian atur, mungkin dalam waktu satu minggu. Ya, seharusnya di gue sih kalian bisa cari 10 afiliate atau 10 kreator yang bisa kalian lakukan, yang sudah kalian brief tentunya lah ya. Mereka membuat kontennya gimana tanpa membuat atau mengubah gaya konten mereka. Jadi biarkan serahkan ke afiliate atau serahkan juga ke TOL atau ke kreator. Yang penting kalian bisa kasih brief apa saja yang bisa disebutkan dan biarkan mereka bereksplor. Jangan sampai kelihatannya hard selling banget karena ini adalah review. Jadi seakan-akan adalah review jujur padahal kalian udah pake trik marketing ini tujuannya untuk social proofing. Supaya viral ya viral sekalian, mau upload di TikTok, Instagram, atau semuanya juga boleh. Nah, untuk detailnya, kreator itu biasanya berbayar sesuai dengan red card. Kalau afiliate ada yang berbayar atau memberikan komisi khusus, bahkan juga diberikan sampel. Kalian jangan takut untuk biaya marketing dan jangan takut boncos, karena memang tujuan kalian untuk membangun kredibilitas produk kalian. Dan perlu di note juga untuk kalian, ketika melakukan endorsement atau afiliate, kalian jangan mengharapkan penjualan. Karena tujuannya adalah branding. Mereka itu bukan sales kalian, jadi mindsetnya harus diubah ya. Jujur sampai hari ini gue masih banyak menemukan tipikal-tipikal seller yang ketika melakukan endorsement atau memanfaatkan afiliate, mereka berharap mendapatkan sales atau penjualan yang banyak. Dan sebenarnya ini salah teman-teman. Kenapa salah? Tujuan kalian untuk meng-endorsement atau memanfaatkan afiliate adalah tujuannya adalah supaya untuk branding, teman-teman. Kalau bisa dapet penjualan, anggaplah lucky atau keberuntungan. Ya, hoki-hoki bisa menerima feedback. Tapi jangan memaksa. Ingat, mereka bukan sales kalian. Jadi, agak dibedahan teman-teman ya, antara sales yang kalian hire secara in-house atau internal sama eksternal. Ini eksternal, jadi of course berbeda dengan sales. Problem and solve related content. Kita kembali lagi membahas mengenai konten. Kita harus berpikir, think as a owner, teman-teman. Penting banget untuk membuat konten yang relate dengan orang Indonesia. Problem orang Indonesia tuh apa? Dan kalian bisa berikan solusinya dengan produk yang kamu jual, tanpa melakukan hard selling. Tentu saja skrip ini bisa kalian sampaikan juga ke kreator atau afiliate. Cuma bedanya, kalian juga boleh dan posting di sosial media kalian juga. Bahkan video atau foto produk pun ketika kalian masukkan ke toko online kalian juga diperbolehkan. Nah, jangan bingung bahwa tipikal konten seperti ini justru yang paling banyak diminati di Indonesia. Cuma nggak pada sadar-sadar saja. Atau mungkin kalian malas membuat kontennya. Ingat, 2024 itu jualan harus kreatif. Jangan cuma mengandalkan upload produk lalu jual saja. Itu udah basi, teman-teman. Nah, kalian paham lah ya. Jadi, problem and solve. Dalam bentuk video ataupun foto, kalian bisa memberikan visual-visual yang menggambarkan bahwa produk ini tuh kalau kalian pakai, itu bisa mengurangi beban hidup kalian, teman-teman. Sebagai contoh, misalnya visual yang akan gue sampaikan kalian di sini. Nah, untuk tripod ini kan udah kelihatan, teman-teman. Jadi, dari foto produk saja sudah menggambarkan produk ini tuh fungsinya apa dan bisa membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal tersebut. Gue kasih contoh lagi. Lalu, untuk sikat. Memperlihatkan sikat untuk sepatu dan bisa menuang sabun dan bisa sikat secara otomatis sabunnya keluar. Dan visual yang ketiga, mainan yang bisa digunakan dengan remote control. Nah, kalian sudah paham kan bahwa sesimpel visual aja, ini sudah membantu potensial customer untuk mengetahui produk kalian itu apa tanpa harus dijelaskan lagi dengan kata-kata. Tapi tetap saja ya, SEO dalam judul dan deskripsi juga tetap harus dimaksimalkan. Tapi kalau misalnya kalian bisa memanfaatkan video maupun foto, ya menggambarkan visualnya itu apa atau mungkin kalau di video kalian bisa kasih problemnya dulu, lalu bisa kasih solve-nya nanti di pertengahan atau di akhir video. Ini akan membantu untuk ngebuat produk kalian itu masuk ke dalam marketing, ya problem and solve, related content. Jadi, kalian jangan hanya fokus ke beberapa panel saja. Tapi keseluruhan panel marketing harus kalian maksimalkan supaya produk kalian itu lebih mantul baik secara organik dan juga exposure. Hah, nafas dulu sebentar ya teman-teman ya. Tapi gue berharap kalian sudah mengerti sampai tips di nomor 2. Dan sekarang tips di nomor 3 yang menurut gue cukup penting. Teman-teman harus bener-bener perhatikan dan banyak seller itu melupakan hal ini. Marketplace overing. Kalian itu tidak berjualan sendiri. Marketplace itu selalu mensupport kalian. Ya, walaupun ada biaya yang harus kalian bayar ya. Hahaha. Ya, kayak biaya admin fee yang naik melulu ya tiap tahun ya. Tolong dong ini jangan naik melulu ya. Wuih. Sebagai contoh, misalnya Shopee 1 September 2024 akan naik lagi admin fee-nya. Ya, kalian cek ya. Kalian itu di angka berapa. Gue sendiri dijualan di kategori home and living, kurang lebih admin fee sudah di angka 12%. Hmm. Cukup tinggi ya. Dan kayaknya margin gue lama-lama tertutup oleh biaya admin fee ya. Kalau menurut kalian, kalian gimana? Margin kalian berkurang banget nggak? Gue sih jujur agak males untuk ngedit harga produk ya. Anyway, teman-teman. Baik lagi ke topik mengenai exposure yang bisa diberikan oleh marketplace. Walaupun ada biaya-biaya marketing atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti program-program yang disedekan sama marketplace. Dan ingat, marketplace itu selalu mensupport kalian sebenarnya. Cuman walaupun kita harus berbayar ya, tapi ini membantu banget untuk tau kalian supaya bisa mendapatkan exposure secara organik dan juga bisa membuat tau kalian itu lebih dikenal atau produk kalian itu lebih dikenal. Dan ini terbukti efektif banget. 100% works. Nah, teman-teman. Itu adalah 3 tips yang bisa kalian manfaatkan. Dan ini biasanya juga dipakai sama seller luar negeri. Kayak misalnya contoh Amazon. Amazon juga memberikan exposure-exposure seperti ini. Walaupun seller-nya harus ikut berbayar. Dan seller Amazon juga menggunakan tipikal-tipikal foto produknya kayak gimana, video produknya kayak gimana, dan social proofing juga kayak gimana. Karena ini terbukti efektif banget, dan seller luar itu banyak yang pakai. Dan ingat, cara ini bisa dipakai untuk semuanya. Baik kalian yang tidak jualan hanya di marketplace, tapi jualan di website, jualan di Instagram, atau di Meta, atau Facebook. Ini bisa kalian praktekan, teman-teman. Jadi, bolehlah untuk kalian explore di tips marketing yang gue sampaikan di video ini. Penting banget untuk kalian ikuti cara ini biar penjualan kalian makin mantap. Oke guys, thank you sudah menonton video ini sampai detik ini. Dan gue berharap kalian bisa mendapatkan ilmu, experience baru, dan kalian mendapatkan insight baru tentu saja lah ya. Dan teman-teman, gue berharap kalian jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Ryo Gandhi. Jadi, kalau misalnya kalian ingin belajar digital marketing, cara jualan online, biar makin mantul, kalian harus subscribe channel YouTube ini, teman-teman. Oke guys, sekalian gue cuma terima kasih, dan teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa kunjungi ke link di bawah ini, teman-teman. Di situ ada berupa video-video gue yang bisa kalian beli, nanti kalian bisa nonton untuk kalian belajar secara online, dan bisa kalian nonton selamanya, teman-teman. Dan, buat teman-teman di sini yang pengen menggunakan jasa konsultan gue, baik pertemuan offline, ataupun online, atau mungkin pengen gue datang ke kantor kalian, atau ke kota kalian, bisa bawa ke nomor di bawah ini, teman-teman. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa-jasa gue saja. Dan mohon maaf kalau misalnya adminnya balasnya agak lama, karena chat yang masuk cukup banyak, teman-teman. Jadi, ya, mau gimana lagi ya? Karena chatnya masuk cukup banyak, jadi kalian mohon bersabar. Dan kalau misalnya chatnya kalian belum dibalas, bisa di-chat lagi, tanpa harus nge-spam, teman-teman. Jadi, oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out. Sub indo by broth3rmax